buat bubel ini dia tutorial untuk melihat daftar riwayat penjualan pada aplikasi bubel Android nah pertama teman-teman silahkan klik icon atau simbol yang berada pada pojok kiri atas yaitu garis tiga pada pojok kiri atas kemudian pilih transaksi atau riwayat penjualan setelah itu akan tampil halaman seperti ini disini ada filter periode jadi periode yang dipilih disini bisa haper hari ini berkemarin perminggu ini bulan ini atau ada custom periode tertentu nah untuk custom periode tertentu biar diperhatikan disini adalah tanggal awal kemudian di input tanggal akhir lalu pada opsi ini juga ada filter outlet atau cabang atau warehouse jika ingin menggunakan filter ini untuk melihat riwayat penjualan per outlet ini juga ada opsi atau filter kasir yang disediakan untuk melihat riwayat penjualan per kasir nah disini saya memilih semua saya pada kasir juga memilih semua nah disini akan memunculkan transaksi yang terjadi secara keseluruhan pada periode yang yang saya tentukan kemudian ini ada nominal atau jumlah pendapatan kotor atau sama dengan omset penjualan yang didapatkan pada periode tersebut kemudian jumlah transaksi kemudian total keuntungan dari jumlah pendapatan kotor lalu atau omset lalu rata-rata transaksi yang terjadi nominal rata-rata transaksi yang terjadi nah disini juga akan menampilkan produk terlaris disini akan menampilkan produk terlaris pada periode yang telah dipilih jadi ini produk terlaris kemudian disini dia akan memunculkan riwayat transaksi penjualannya disini kan ada lima transaksi nah ini dia ada lima transaksi penjualan kemudian untuk melihat detail transaksi penjualannya pada hari itu bisa pilih atau klik transaksi di riwayat transaksi yang ingin dilihat detailnya maka secara otomatis akan muncul seperti ini akan muncul detail dalam transaksi itu produk apa kemudian total bayarnya berapa nah di halaman ini di halaman detail ini juga kita bisa melakukan retur transaksi jika transaksi ini ingin diretur nah untuk cara mereturnya ini yaitu klik retur kemudian pilih pilih atau isi berapa nominal atau jumlah produk yang ingin diretur kemudian keterangan itu wajib diisi lalu klik retur maka secara otomatis transaksi ini akan teratur total bayarnya nol keuntungan nol kemudian jumlah barang atau produk yang ditransaksikan tadi tidak jadi keluar atau dibatalkan otomatis terhitung nol kemudian jika jika ingin kembali ke halaman sebelumnya silahkan klik kembali nah ini dia Oke itulah tadi tutorial melihat riwayat penjualan pada aplikasi Google Android Google.id aplikasi kasir dan laporan keuangan terlengkap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati